Terima kasih telah menonton! Ayo, semangat semuanya, yuk! Aku yuk semangat, Iki. Mau ngambil bambu untuk bahan nyaman. Tidak semua bambu bisa dipakai untuk bahan nyaman, lho. Pilih bambu yang tidak terlalu tua dan ujung rantingnya tidak menyatu dengan bambu lain. Salah satu yang ideal sih, jenis bambu tali. Kalau bambu gombong yang kurangnya besar, beda lagi manfaatnya. Bambu yang itu lebih cocok untuk bahan bangunan, atau rumah, atau kerambaikan. Tidak semua bambu yang terlalu tua. Tidak semua bambu yang terlalu tua. Wah, nyangat. Boleh tak penangain. Tidak semua bambu yang terlalu tua. Ayo tarik! Ayo! He! Potong-potong dulu ya. Aku tak cari rebung dulu. Betul kan? Sekalian ngurusin tanaman bambu, aku mau cari rebung bambu. Sebenarnya, gampang sih mencari rebung. Bentuknya cukup mencolok di antara kumpulan tanaman bambu. Rebung ini, aslinya tunas atau anakan bambu yang masih muda. Biasanya tumbuh dari akar tanaman bambu. Sudah cukup pikir rebungnya? Bersihkan dulu rebung dari kulit luarnya, supaya gampang dibawa. Satu rebung berukuran besar, bisa dipakai untuk dua kali masak lho. Lumayan toh. Begini enaknya tinggal di sini. Kalau mau masak, bisa langsung ambil di kebun. Mayoritas masyarakat desa sini, petani dan pengelola kebun. Jadi, banyak yang bisa dimanfaatkan. Pemandangan hijau, wis biasa di sini. Nggak toh? Hihihihi. Terima kasih. Di daerah sini, bapak-bapaknya sibuk mengelola kebun dan sawah. Kalau ibu-ibunya aktif membuat anyaman beset. Saiki tugasku nang bambu wis beres. Sekarang, mau ikut ngolah rebung. Masih ada lho yang nggak suka makan rebung, karena aromanya kurang sedap. Pasti nggak tahu cara ngolahnya yang benar. Sini, aku punya titiknya. Rebung dipotong-potong dulu, supaya lebih mudah merebus. Tapi, ukurannya besar-besar saja. Jadi, tidak mudah hancur saat direbus. Rebung tidak hanya enak dimakan, manfaatnya juga wakil. Salah satunya, rebung termasuk redah gula dan kaya vitamin. Bagus, untuk yang lagi diet. Selanjutnya, rebung direbus sekitar 20 menit. Pokoknya sampai rebung empuk dan gampang dikunyah. Oh iya, karena ini mau dijadikan isi dadar gulung, rebung harus diiris halus lagi. Biar cepat selesai, harus bagi-bagi tugas yuk. Mbak Novi dan Erika yang menyiapkan bahan adonan dadar gulung. Gampang kok, bahannya hanya telur, gula pasir, tepung terigu, dan santan. Campur semuanya sampai jadi adonan. Pastikan tidak ada yang menggumpal yuk, supaya dadar gulungnya mulus. Jangan lupa, menyiapkan bumbu untuk rebungnya. Sebenarnya, rasa rebung sudah lumayan kuat. Jadi, tidak butuh banyak bumbu. Cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan garam. Ulek sampai halus yuk. Mbak, aku numis ini dulu ya. Iya. Mbak, ini mbak, rebungnya sudah jadi mbak. Oh iya, makasih ya, dong. Baik, mbak. Ternyata, irisan rebung masih kurang kecil. Tapi sepele kok, tinggal diiris lagi saja. Yang penting, ukurannya menyesuaikan gulungan dadar aja ya. Langsung tumis bumbu halus dan daun salam. Kemudian, masukkan rebungnya. Aduk terus sampai bumbunya merata. Tidak perlu lama menumis, soalnya rebungan sudah direbus sebelumnya. Mbak Novi sudah mulai membuat kulit dadar gulung. Biasanya sih, pakai wajan anti lengket. Supaya kulit dadar gulung, lebih gampang dilepas dan tidak mudah rusak. Tuang adonannya secukupnya yuk. Yang jelas, kulit dadar tidak boleh ketipisan atau terlalu tebal. Supaya lebih enak makannya. Kalau semuanya sudah siap, langsung dibentuk saja ini. Pakai tumisan rebungnya secukupnya saja. Jadi bentuk dadar gulungnya bisa cantik. Gimana? Oke toh hasilnya? Yo, jelas. Iki yang namanya cemilan sehat, murah meriah. Bahannya juga gampang banget didapat. Wis, enggak pakai lama. Ayo kita santa bareng-bareng. Biasanya, isi dadar gulung yang manis-manis. Seperti yang tenten atau flak. Tapi, kalau diganti yang guri-guri, juga maknyus kok. Pengen nyobain juga? Langsung bikin sendiri saja di rumah, yo. Kalau enggak mau cari rebung, bisa beli di pasar, toh. Hehehe.